Pemirsa dinilai memiliki kinerja yang buruk, seorang kepala desa di Buduran Sidoarjo, Jawa Timur bernama Elok Suciati. Disakap warga di Balai Desa selama lebih kurang 6 jam. KDS perempuan itu berhasil keluar dari Balai Desa setelah dievakuasi oleh sejumlah personil polisi dari Polsek Buduran. Seorang kepala desa di Buduran Sidoarjo, Jawa Timur bernama Elok Suciati. Disakap warga di Balai Desa Sido Kepung lantaran dinilai memiliki kinerja yang buruk. Warga kecewa karena merasa dipersulit dan tidak dilayani dengan serius saat pengurusan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL Desa Sido Kepung. Warga kemudian mendatangi Balai Desa dan menggembok pintu, dimana saat itu KDS bersama perangkat desa dan panitia PTSL tengah berada di dalam. Setelah lebih kurang 6 jam disekap, KDS tersebut akhirnya dievakuasi oleh personil kepolisian dari Polsek Buduran yang datang ke lokasi kejadian. Sementara itu, Elok Suciati mengungkapkan beberapa dari warga yang mendatangi Balai Desa tersebut status tanahnya masih dalam sengketa namun tetap ingin diloloskan dalam program PTSL. Sementara itu, pasca kejadian, sejumlah personil kepolisian melakukan penjagaan di Balai Desa Sido Kepung untuk mengantisipasi kejadian serupa terulang kembali.